Perkara sederhana, sapu, apa arti sapu? Sapu itu punya sifat membersihkan, berarti bagaimana kita menyapu hati kita dari dengki, dari iri. Ah, ternyata itulah yang membuat seseorang bisa menjadi dekat dengan Rasul. Hanya orang-orang yang hilang dengki, dan tidak punya iri, dan senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Kemudian bermujahadah, senantiasa istiqamah dalam ampunan, taubat, dan nasuha kepada Allah. Kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah, hanya kepada Allah. Itu yang akan membuat dekat dengan Rasul. Ya Rasul, diri ini rindu kepada engkau. Semoga kami menjadi orang-orang yang didekatkan dengan engkau. Lalu kedekatan kami kepada engkau, jadi kedekatan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala ya.